Halo bro selamat datang di pecinta bola, disini kita membahas berita bola terbaru. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru hari ini silahkan klik subscribe dan lonceng. Yang gak klik saya gak tanggung jawab ya kalau ketinggalan berita bola terbaru hari ini. Oke thanks bagi yang sudah klik subscribe dan lonceng. Cristiano Ronaldo marah ketika diganti pada lagam Manchester United melawan Brentford. Sang manager, Ralph Rangnick, punya sejumlah alasan mengapa harus menarik keluar dan membuat Ronaldo marah. United menjadi tamu bagi Brentford pada laga tunda pekan ke-17 Premier League 2021-2022, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022, dini hari WIP. Pada duel di Community Stadium itu, Setan merah menang dengan skor meyakinkan yakni 3-1. Ketiga gol United dibagi rata oleh Anthony Elanga, Mason Greenwood, dan Marcus Rasseford. Sementara, gol Brentford dicetak Ivan Toni. Menariknya, semua gol tercipta pada babak kedua. Rangnick menarik keluar Ronaldo pada menit ke-71. Ketika itu, United unggul dengan skor 2-0. Ketika berada di bangku cadangan, Ronaldo ternyata tidak puas dengan keputusan yang dibuat Rangnick. Sang manager kemudian sempat menghampiri Ronaldo dan terlibat sebuah percakapan. Rangnick memberi sedikit bocoran tentang percakapan yang kemudian membuat Ronaldo lebih tenang itu. Dengarkan Cristiano, Anda berusia 36 tahun dalam kondisi sangat baik. Tetapi ketika menjadi manager, Anda akan melihat itu cari kacamata seorang manager, kata Rangnick dikutip dari BBC Sport. Tugas saya adalah membuat keputusan demi kepentingan terbaik tim dan saya harap dia juga melihat dari sudut pandang yang sama, kata mantan pelatih RB Leipzig tersebut. Rangnick juga punya pertimbangan lain mengapa menarik Ronaldo. Selain faktor usia, Rangnick juga tidak ingin Ronaldo kembali cedera. Lalu, ada alasan teknis yang membuat Rangnick harus bermain dengan 4 back. Ronaldo tidak senang tetapi dia kembali dari cedera. Saya senang dia bermain untuk pertandingan hari ini, kata Rangnick. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami unggul 2-0 dan kami harus belajar dari Villapark. Setelah permainan itu saya marah pada diri sendiri karena tidak mengubah ke 5 back. Hari ini situasi yang sama persis dan saya tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi, tegas Rangnick.